Jakarta Maya dihebohkan dengan unggahan Juru Bicara Paslon nomor urut 2 Fahri Hamzah yang mengajak warganet taruhan terkait siapa calon yang akan jadi tersangka usai kalah satu putaran. Juru Bicara Paslon nomor urut 2 Fahri Hamzah mengatakan dalam akun media sosialnya bahwa akan ada orang yang jadi tersangka jika kalah satu putaran. Dalam acara ngobrol bareng Fahri Hamzah di TKD Prabowo Gibran, Bandar Lampung, satu siang, Fahri mengklaim cuitannya bukan omong kosong. Ia yakin ada capres yang hampir dijadikan tersangka. Sementara itu Juru Bicara Timnas Amin, Refi Harun menyebut Fahri Hamzah sedang mencari sensasi di medsos. Refi balik menantang Fahri untuk membuka kasus hukum apa yang dimaksudnya. Fahri Hamzah kan timnya dari Prabowo karena itu tidak tepat ya. Jadi yang saya lihat adalah ya mungkin Fahri Hamzah mau cari sensasi lah ya kan. Sekarang ini kalau kita bicara buka-bukaan soal kemungkinan kasus korupsi ya buka saja. Misalnya antara Formula E ya dengan Ford Estate misalnya. Dengan kepemilikan lahan bayar pajak atau tidak. Nah kita ini lucu mau mencari presiden primus inter pares orang nomor satu di republik ini. Tapi nggak mau ditelanjangin. Kita tidak pengen presiden itu presiden yang bermasalah. Dari sisi personal bermasalah, dari sisi insip.